Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian saat selalu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengeklik video ini. Ini merupakan channel kedua saya yang mana channel pertama saya harus pensiun lebih dahulu. Jadi, saya mohon dukungannya sekali lagi dari teman-teman semua di channel kedua saya ini. Terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film generasi 90-an yang tentu saja akan membuat kita semua bernostalgia sekali. Film ini berjudul Dragon Ball The Magic Bijin. Aduh, maaf ya kalau salah dalam pembacaannya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja bernostalgia. Buat kalian yang suka, tinggal like dan subscribe aja. Di awal film, terlihat sebuah desa yang sedang melaksanakan pelantikan raja dan ratu baru yang bertugas menjaga Dragon Ball. Di waktu bersamaan, datang sekumpulan alien yang menghancurkan desa di sana. Tak hanya menghancurkan, mereka pun juga membunuh warga-warga di sana. Sang Raja yang mengetahui itu pun meminta anak dan juga istrinya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Sedangkan, Sang Raja akan berusaha melindungi Dragon Ball. Sementara itu, alien terus membantai para warga di sana. Kemudian, datang pemimpin dari semua pasukan alien tersebut. Kita sebut saja dengan nama Alien Jadu. Rupanya, mereka menginginkan Dragon Ball yang ada pada raja. Tentu saja, Sang Raja menolak untuk memberikannya. Akan tetapi, Sang Raja akhirnya dibunuh oleh alien jadu tersebut. Rupanya, alien jadu itu ingin mengumpulkan tujuh bola naga agar bisa membuat keinginan untuk menguasai dunia. Sementara itu, alien jadu kini sudah memiliki dua Dragon Ball. Kemudian, alien jadu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil Dragon Ball yang berada di hutan timur. Selanjutnya, terlihat seorang kakek bernama Gohan dan cucunya bernama Goku. Sang kakek memberikan wasiat bahwa apapun yang terjadi, dia harus tetap melindungi Dragon Ball. Kemudian, mereka berdua pun bertumbuk di mana yang kalah harus mencari makanan. Singkat cerita, Goku lah yang kalah sehingga dia harus mencari makanan di hutan. Di hutan, Goku pun menangkap buahnya untuk dimakan. Gigi nih makanan anak hutan. Shin berpindah ke seorang wanita cantik bernama Bulma. Terlihat, ia seperti mencari sesuatu. Kemudian, Bulma tak sengaja bertemu dengan anak buah alien jadu. Namun, mereka seperti gak memperdulikan Bulma. Ketika sedang melanjutkan pencarian, Bulma kemudian bertemu dengan Goku. Karena Goku ini sudah menjadi anak hutan, dia pun keheranan melihat sebuah mobil dan Bulma. Bulma menjelaskan kalau dia juga lah seorang manusia, namun berbeda jenis kelamin. Goku pun akhirnya mengerti akan hal itu. Kemudian, Goku melihat Dragon Ball yang dibawa oleh Bulma. Goku bilang kalau dia juga ada satu di rumah. Bulma yang senang pun bertanya apakah rumah Goku di sana. Karena radarnya mengarah ke sana. Goku pun mengiakannya. Kemudian, Bulma khawatir karena ia tadi bertemu dengan pasukan jadu yang juga mengarah ke sana. Dan, kemungkinan ingin mengambil Dragon Ball. Goku yang khawatir pun bergegas untuk pulang. Sementara itu di rumah, si kakek ternyata telah diserang oleh pasukan jadu. Si kakek yang hanya sendirian pun akhirnya bisa dikalahkan dengan mudah. Goku yang sudah sampai di rumah, berusaha mencari sang kakek namun dia sudah gak ada di sana. Si Bulma bilang kalau pasukan alien itu tadi berasal dari barat. Sehingga, mungkin saja kakeknya Goku dibawa ke sana. Mereka pun bergegas untuk pergi. Singkat waktu, mereka pun akhirnya bertemu dengan pasukan alien. Namun, mereka harus ditembaki dan membuat mobil mereka hancur. Mereka pun akhirnya menunggangi gajah untuk pergi. Disini, Goku bercerita kalau dia sangat kehilangan sang kakek. Karena, sudah merawatnya sejak kecil. Selanjutnya, terlihat anak dari sang raja yang dikejar oleh siluman babi. Yang ingin menjadikan gadis itu sebagai istrinya. Goku yang mendengar teriakan minta tolong si anak pun langsung datang untuk menyelamatkannya. Rupanya, siluman itu juga tertarik dengan Bulma sehingga Goku pun menghajarnya. Karena sudah kalah, siluman itu pun memohon ampun dengan Goku. Kemudian, dia memperlihatkan keahliannya yang dapat merubah dirinya menjadi siapapun. Akan tetapi, rupanya itu hanya pengalihan saja supaya siluman itu bisa kabur. Namun, Goku kembali berhasil memojokkannya. Sehingga, siluman itu pun kembali memohon ampun dan berjanji akan menjadi bawahannya. Tak lama berselang, mereka pun diserang oleh seorang pencuri bernama Longping. Dan burung beonya yang bisa bicara. Longping ini ingin mencuri uang mereka berdua. Namun, karena mereka ini gak punya uang, Goku pun akhirnya bertumbuk dengan si Longping. Di tengah pertumbukan, tiba-tiba si Bulma datang yang membuat Longping ketakutan dan lari terberak-berak. Rupanya, si Longping ini memiliki rasa takut apabila bertemu seorang wanita. Hmm, gimana anda mau menikah, bos? Singkat cerita, malah pun tiba, Bulma bertanya di mana keluarga si anak. Sampai-sampai harus berkeliaran sendirian. Kemudian, si anak pun menceritakan penyerangan yang dilakukan oleh Alien Jadu pada awal film tadi. Si ibu pun ternyata juga terbunuh pada peristiwa itu. Kemudian, si Bulma bercerita bahwa apabila tujuh Dragon Ball berhasil terkumpul, maka akan keluar sebuah naga besar yang akan mengaburkan semua keinginan. Karena si Alien Jadu ini sudah memiliki ketiga Dragon Ball, mereka mengira bahwa si Jadu ini akan membuat keinginan yang buruk. Kemudian, mereka berencana meminta bantuan kepada kakek kura-kura yang berada di Pulau Selatan. Namun, tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh Longping dan juga anak buah Jadu. Pagi harinya, terlihat Longping yang sedang menggali sesuatu. Rupanya, si Longping ini juga memiliki Dragon Ball yang pernah dihacuri. Akan tetapi, mendengar percakapan semalam, Longping juga ingin meminta keinginan agar tidak takut lagi terhadap wanita. Sin terpindah ke sebuah pulau. Terlihat, seorang kakek berbentuk kura-kura. Kemudian, si kakek pun melakukan ritual untuk memanggil kendaraan awannya. Akan tetapi, si kakek ini malah dikerjai oleh awannya sendiri. Tak lama berselang, si Longping pun berhasil sampai duluan ke tempat kakek kura-kura. Si Longping ini berbohong kalau ada seseorang yang akan menantangnya. Yang mana, tak lama berselang, rombongan Goku pun datang. Akan tetapi, si kakek kura-kura ini malah tergoda dengan Bulma. Dia bilang, apa? Saya punya panggilan yang cantik. Kemudian, Longping pun keluar dan bilang kalau Goku lah yang menantangnya. Namun, Goku menyangka tujuan si Longping. Akhirnya, si kakek kura-kura pun menggunakan awannya, di mana hanya orang yang jujur yang akan bisa menaikinya. Iya, emang dasarnya Longping ini yang berbohong, tentu saja gak bisa naik. Longping yang sudah ketahuan pun kemudian lari namun berhasil ditahan oleh kakek kura-kura. Sedangkan, Goku diperbolehkan memiliki awan itu karena sudah gak lagi nurut sama si kakek. Selanjutnya, mereka pun menjelaskan maksud mereka datang yaitu meminta bantuan untuk melawan pasukan alien. Akan tetapi, si kakek bilang kalau rencana para alien gak akan bisa terjadi karena rupanya si kakek ini memiliki satu dragon ball. Si Biyo pun keceplosan kalau si Longping juga memiliki dragon ball. Akhirnya, Longping pun memberikan dragon ballnya dan mendapatkan hadiah ciuman dari Bulma. Melihat itu, si kakek pun juga mau memberikan dragon ballnya. Namun dengan syarat, dia mau melihat bagian dada si Bulma. Anjir, menang banyak. Bulma pun mengiakannya dan meminta waktu sebentar. Rupanya, si Bulma ini meminta siluman babi itu untuk menjadi dirinya. Akhirnya, siluman babi pun berubah menjadi Bulma namun dengan tetek yang lebih besar. Mereka yang sudah memiliki tiga dragon ball menanyakan satu lagi di mana dragon ballnya. Akan tetapi, karena si kakek ini sudah teler, dia pun gak bisa menjawabnya. Tak lama berselang, mereka pun diserang oleh pasukan alien jadu. Bahkan, mereka berhasil mengambil tiga dragon ball yang terjatuh. Mereka yang sudah kalah dengan persenjataan pun, diminta si kakek kura-kura untuk pergi saja. Sedangkan, si kakek akan berusaha menahan para alien. Dirasa sudah mendapatkan apa yang dicari, para alien pun kemudian pergi. Kakek kura-kura yang berusaha menahan pun gagal. Bahkan, ia harus lelah kena tembakan dalam rumahnya juga. Kini, alien jadu sudah memiliki enam dragon ball. Kemudian, mereka pun menyusun rencana penyerangan ke markas alien jadu. Terlihat juga si kakek kura-kura yang ternyata masih hidup. Si Longping pun ikut bergabung ke tim Goku, karena satu dragon ball yang diambil adalah miliknya. Jadi, ia merasa punya hak untuk ikut. Rupanya, satu dragon ball terakhir dimiliki oleh siluman babi, yang selama ini dia sembunyikan. Kemudian, penyerangan pun dimulai. Mereka pun berhasil membunuh kedua kaki tangan si alien jadu. Akhirnya, si jadu pun turun langsung melawan mereka. Si jadu pun menjadikan kakek Goku ancaman agar mereka mau menyerahkan dragon ball terakhir. Akan tetapi, tim Goku berhasil menyelamatkan si kakek dan kabur. Namun, alien jadu menggunakan jurus Edo Tensei untuk menghalang mereka pergi. Dengan awannya, Goku pun berhasil menyerang jadu dan menghentikan jurus Edo Tensei-nya. Kemudian, kakek Goku bilang kalau enam dragon ball disimpan dalam perut jadu. Sehingga, mereka merencanakan untuk memasukkan dragon ball terakhir ke dalam perut si jadu. Agar terjadi kontraksi dan si jadu bisa meledak. Akhirnya, mereka pun berhasil memasukkan dragon ball terakhir dan muncullah naga yang sangat besar. Tapi kok nampak cute ya yang naganya. Mereka semua pun mengalah dan membiarkan si anak raja yang membuat permintaan. Ia meminta agar disini kembali seperti semula. Permintaannya pun tergabul dan desa serta warga disana kembali hidup seperti semula. Kemudian, film pun diakhiri dengan pertarungan antara Goku dan Longping. Hmm, gimana nih filmnya? Sudah membuat kalian bernustagia belum? Kalau saya mah, gak pernah bosan nonton film ini di TV waktu bocel dulu. Oke lah, sampai disini dulu ya film kali ini. Sekali lagi, saya mohon dukungannya dari teman-teman semua ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir video ini. Jika kalian suka, tinggal like dan subscribe aja. Kalau gak suka, tinggal dislike aja. Terima kasih and see you next video.